Intro Berbicara tentang kekayaan alam yang terhampar di darat maupun di perairan luas, bisa dikatakan Indonesia adalah salah satu juaranya. Kabupaten Bolang, Mongondo di ujung utara Pulau Sulawesi menjadi salah satu lokasi yang memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa. Bolang, Mongondo Timur itu punya 6 danau. Nah uniknya, saya mau berburu Surabe sama ibu sama bapak. Surabe itu kayak teritip ya bilangnya. Di sini bilangnya Surabe itu seperti teritip. Seperti apa? Kita lihat nanti ya sama-sama di sana. Sebagai salah satu negara kepulauan, masyarakat Indonesia memang sangat bergantung kepada berkah laut. Nyatanya laut adalah salah satu potensi kekayaan alam terbesar di Indonesia yang di dalamnya terkandung banyak manfaat. Sebanyak 3,5 persen air laut mengandung garam. Selain itu, terdapat juga kandungan kalsium, magnesium, dan sodium. Rangkaian mineral yang dikandung air laut ini menjadi komposisi yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Belum lagi potensi hayati yang ada di dalam lautan turut menambah daftar manfaat yang dihasilkan oleh laut. Kandas dan pas sampai lokasi. Ih, ini dia semua. Wuh! Oke, Surabe ini kayak begini nih ternyata. Ini cangkang ya dia nih. Ini rumahnya begini. Baik, nah itu. Begitu kita turun tadi. Mama Ning, Pak Ji bilang harus pakai sepatu ya. Tajam. Baik, mari kita cari. Wah, airnya hangat. Tak hanya memberi berkah, namun laut juga bisa menjadi ancaman. Salah satunya adalah datangnya gelombang atau ombak besar. Di sinilah peran hutan bakau atau hutan mangrove yang mampu melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, termasuk juga meredam tsunami. Tak hanya itu, hutan bakau juga menjadi lokasi beragam makhluk hidup. Dan salah satunya adalah oyster. Oyster adalah anggota keluarga Ostridae yang berarti tiram. Tiram jenis ini banyak ditemukan di lautan atau perairan pantai beriklim hangat. Secara morfologi, organisme dari kelas Bivalvia ini memiliki badan lunak dan ditutupi oleh dua keping cangkang yang berfungsi melindungi bagian dalam tubuh dari serangan pemangsa. Apa itu? Ini? Ini ada isi? Ini betul. Kalau menurut saya sih ini seperti tiram. Ini yang satu ini dia belum belum terlepas cangkangnya. Nanti pas proses masak baru kita lihat. Sekilas, bentuk oyster hampir serupa dengan teritip. Hewan laut yang sering ditemukan menempel di badan-badan kapal serta bebatuan granit. Namun, habitat oyster sebenarnya jauh lebih beragam jika dibandingkan dengan beberapa Bivalvia lain. Ini yang ada isi? Betulnya masih tertutup. Fix, benar. Surabe, yang disini disebut surabe itu bukan teritip. Ini oyster. Dan kalau saya lihat bentuknya ini oyster larvae. Oyster adalah salah satu organisme akuatik yang cukup kuat bertahan di zona intertidal. Zona intertidal adalah zona yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dengan batas area di antara pasang tertinggi dan surut rendah air laut. Sehingga hanya organisme dengan adaptasi tertentu saja yang mampu hidup di habitat ini. Banyak! Dapat lagi. Ini adalah perburuan yang paling menyenangkan menurut saya. Kenapa? Nyarinya gampang. Udah gitu airnya bersih sekali. Yuk! Sudah, sudah dingin. Mari. Sudah cukup ini surabenya? Sudah. Mari kita masak. Kita makan ya. Mantap! Masyarakat di beberapa daerah pesisir seperti di desa Togit banyak memburu oyster. Karena di desa Togit jumlah oyster tidak terbatas. Maka mereka memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan protein. Membuka cangkang oyster memang cukup sulit. Mengingat ini adalah salah satu bentuk perlindungan jenis bivalvia terhadap predatornya. Cangkang dengan material kapur harus dipukul keras sampai memiliki ruang untuk diambil dagingnya. Jadi ini bentuknya dia itu seperti enggak kelihatan gitu. Mana tertutup ya tertutup semua. Jadi kayak bukan tiram, bukan kayak kerang enggak kelihatan. Dia punya cangkang juga enggak beraturan. Tapi kalau tahu cara bukanya selamat. Tangan tidak luka. Isi bisa keluar. Lihat. Tuh ketuk-ketuk begitu. Saya enggak bisa kalau yang belum diketuk. Tapi kalau yang sudah diketuk tinggal cungkil saya bisa. Selain bumbu dasar, masyarakat di Sulawesi Utara juga menambahkan lemon cuy untuk menambah cita rasa olahan surabe. Meski bentuknya menyerupai jeruk nipis, namun lemon cuy memiliki karakteristik bentuk yang berbeda dengan jeruk nipis biasa. Tak seperti jeruk nipis yang memiliki kulit keras, kulit lemon cuy bisa dikupas dengan mudah seperti jeruk pontianak. Masyarakat di sini biasa menjadikan lemon cuy sebagai bahan makanan karena rasanya yang segar yang dapat menetralisir bau amis pada ikan atau hewan laut lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan lezat bagi para pecinta makanan laut, oyster juga memiliki berbagai manfaat. Oyster memiliki banyak nutrisi penting bagi kesehatan karena mengandung beragam mineral penting seperti zinc, zat besi, kalsium, namun juga rendah lemak dan kalori. Selain itu, oyster juga dapat meningkatkan kesuburan pada wanita, meningkatkan kekebalan tubuh dan baik bagi kesehatan jantung. untung makannya pakai pisang, kalau tadi cuma nyicipin si surabe-nya doang nggak kuat. Nah ini, pisangnya yang netralisir rasa pedesnya. Rasanya sendiri, kalau misalnya susah ngebayangin surabe itu teritip, itu rasanya seperti apa? Seperti kerang hijau ditumis. Persis sama seperti itu. Bumbu-bumbunya dominan. Overall, rasanya mantep kalau buat yang suka pedes. Nah, tapi jangan khawatir karena di sini, lihat, tidak terkontaminasi. Tapi kalau misalnya di daerah lain, hati-hati. Mesti lihat-lihat kalau misalnya ada pabrik, khawatir tercemar limbah. Tapi kalau yang ini, makan dengan tenang. Mantap. Kayaknya kalau pakai nasi juga enak. Sampai jumpa di video selanjutnya.